Oke, ini adalah bagian kedua dari sub-chapter basis dan dimensi yang akan kita diskusikan pada siang hari ini Setelah kita di bagian pertama belajar tentang basis dari suatu vektor, maka yang kedua kita akan belajar tentang dimensi Nah, ruang vektor tidak 0 V, dia dikatakan berdimensi hingga atau finite dimension jika V memuat himpunan berhingga vektor-vektor V1, V2 sampai VR yang membentuk suatu basis Jadi misalnya di soal yang tadi, dia merupakan himpunan berhingga karena basisnya adalah V1, V2, dan V3 Nah, jika himpunan tersebut tidak ada, jika himpunan dari V1, V2, dan VR itu tidak ada, maka V dikatakan berdimensi tidak hingga atau infinite dimensional Nah, ruang vektor 0, jika kita punya ruang vektor 0, misalnya ruang vektor 0 di R3, misalnya 0,0,0 Dia merupakan ruang vektor berdimensi hingga Jadi jangan salah, meskipun dia ruang vektor 0, tapi ruang vektor ini berdimensi hingga Tapi kalau tidak ada, maka dia baru dikatakan dia berdimensi tidak hingga Kemudian, misalnya, misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga Dan V1, V2, VR adalah suatu basis untuk V Maka, jika suatu himpunan mempunyai lebih banyak dari R vektor, maka himpunan tersebut bergantung linear Kemudian, yang kedua, jika suatu himpunan kurang dari R vektor, maka himpunan tersebut tidak merentang di V Maka, karena dua kondisi ini, maka jika ada suatu himpunan yang dia punya lebih banyak R atau kurang dari R Maka, dia bukan merupakan basis dari suatu vektor Karena basis dari suatu vektor adalah bebas linear dan dia harus merentang Jadi, dikatakan basis vektor di Rn itu yang pertama, dia harus bebas linear Kemudian, yang kedua, dia harus merentang atau span Oke Kemudian, nah, basis suatu vektor itu tidak unik Jadi, dia tidak unik seperti yang Jadi, kita tergantung, kita bisa punya, misalnya, suatu himpunan vektor yang lain Yang tadi kita punya 3, V1, V2, sama V3 di soal yang sebelumnya Dia merupakan basis Tapi, bisa juga ada yang himpunan vektor yang lain Yang dia merupakan basis dari suatu ruang vektor Maka, kita dikatakan bahwa basis dari suatu ruang vektor itu tidak unik Atau tidak hanya, tidak cuma satu Maka, semua basis untuk suatu ruang vektor berdimensi hingga mempunyai banyak vektor yang sama Kemudian, dimensi dari ruang vektor berdimensi hingga dinyatakan sebagai dim V Didefinisikan sebagai banyaknya vektor dalam suatu basis untuk V Nah, kita akan lihat nanti apa itu dim V Yang dim V itu, kita harus lihat dulu bahwa dia adalah dimensi dari ruang vektor Kemudian, ruang vektor 0 Didefinisikan dia berdimensi 0 Kemudian, jika V adalah super ruang dari vektor berdimensi hingga V Maka, dim V kurang dari atau sama dengan dim dimensi dari V Jika V merupakan super ruang dari suatu vektor berdimensi hingga V Maka, dimensi dari V bisa kurang atau sama dengan dimensi V Lebih lanjut, jika dimensi W sama dengan dimensi V Maka, W sama dengan V Contoh, ini nanti Anda submit ya Ini sebagai latihan Anda Latihan contoh 1 Nanti saya akan buka submissionnya Untuk yang contoh 2, misalnya ada soal seperti ini Carilah basis dan dimensi dari SPL homogen berikut Misalnya, X1 ditambah 3X2 min 2X3 plus 2X5 sama dengan 0 2X1 ditambah 6X2 min 5X3 min 2X4 ditambah 4X5 min 3X6 sama dengan 0 5X3 ditambah 10X4 ditambah 15X6 sama dengan 0 Dan 2X1 ditambah 6X2 ditambah 8X4 ditambah 4X5 ditambah 18X6 sama dengan 0 Maka, dari sini kita bisa cari solusinya Kita bisa pakai, misalnya Anda bisa reduksi dengan menggunakan operasi baris elementer Sehingga kita akan dapat solusinya apa itu X1, X2, X3, X4, atau X5, dan X6 Jadi pakai SPL yang dulu di awal Anda bisa mencari matriks yang tereduksi Dari situ kita bisa cari apa nilai X1, dan seterusnya Maka, dari sini solusinya X1 sama dengan Min 3R, Min 4S, Min 2T X2 sama dengan R, X3 sama dengan Min 2S X4 sama dengan S, X5 sama dengan T, dan X6 sama dengan 0 Atau kita bisa tulis seperti ini Misalnya kita bisa nyatakan dalam suatu matriks X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 Itu sama dengan Dari sini kita bisa lihat R kali Min 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0 X1 misalnya Min 3R, Min 4S, Min 2T Maka ditambah S kali Min 4, 0, Min 2, 1, 0, 0 Ditambah T kali Min 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0 Misalnya X1 kita, ini yang pernyataan ini Agar lebih mudah, maka saya tuliskan dalam bentuk matriks Seperti ini X1 sama dengan Min 3R, Min 4S, Min 2T X2 sama dengan R, ditambah 0, ditambah 0 X3 sama dengan 0, ditambah Min 2S, ditambah 0 X4 sama dengan S, 0, ditambah S, ditambah 0 X5 sama dengan T, 0, ditambah 0, ditambah T X6 sama dengan 0 Maka kita punya basisnya Basisnya yang mana? Basisnya adalah yang ini Ini merupakan basis Yang ini adalah basisnya Maka basisnya adalah Min 3,1,0,0,0,0 V2 min 4,0, min 2,1,0,0 Dan V3 sama dengan min 2,0,0,0,1,0 Dan dimensinya berapa? Kita hitung dimensinya ada 1 Ini yang dimensi yang pertama Ini yang 2 Dan ini 3 Jadi basis dan dimensi dari SPL homogen ini adalah 3 Dan basisnya adalah V1, V2, dan V3 Demikian untuk bagian yang kedua Dari pelajaran hari ini Kita akan pelajari ruang baris untuk ruang kolom Hari Senin mendatang Karena hari Rabu adalah UTS Dan untuk UTS Akan diselenggarakan dengan menggunakan 2 platform Yaitu yang pertama kita akan pakai emas Dan yang kedua Kita akan pakai Google Classroom Karena saya khawatir Kalau kita hanya mengandalkan emas Kalau emas down atau penuh trafficnya Maka Anda tidak bisa submit dengan mudah Oleh karena itu saya akan buka kelas Google Classroom Untuk pelajaran kita Nah soal Akan saya distribusikan Melalui Group Jadi Kita punya Anda punya group line Line atau WA Kayaknya line ya Kalau dia punya line Nanti saya akan kirim Soalnya Satu demi satu Jadi masing-masing soal Akan saya kasih Waktu untuk mengerjakan Misalnya Soal nomor satu Saya kasih waktu 20 menit Misalnya kita mulai jam Berapa hari Senin? Hari Rabu Sama jam 13 Jadi 13.00 Sampai 13.20 Itu Anda akan mengerjakan Soal nomor Satu Selesai Anda mengerjakan soal nomor satu Maka Anda harus submit Ke Emas Atau ke Google Classroom Kemudian Dari Saya akan kasih spare 10 menit untuk submit Jadi 13.20 Sampai 13.30 Adalah Break Break Anda bisa gunakan Untuk submit Kemudian Ini soal nomor satu ya Soal satu Kemudian Soal nomor dua Kita mulai dari 13.30 Sampai 13.50 Maka setelah selesai Anda bisa Submit Jawaban nomor dua Anda Juga melalui Emas Atau Google Classroom Saya berharap Ketika Anda sudah Misalnya memilih Emas Maka Anda Submit terus Soal Satu Sampai Lima Nanti soalnya ada Lima Satu Sampai Lima Ke Emas Jangan ke Google Classroom Karena untuk mempermudah Saya Melihat Mengecek Tetapi kalau dari awal Anda sudah menggunakan Google Classroom Maka Usahakan sampai nomor lima juga Anda tetap menggunakan Google Classroom Jika Anda Masalah Silahkan Jika bermasalah Dalam uploading Bermasalah Dalam Upload Maka silahkan Anda Japri saya Japri Ke WA Atau lain Lain Saya nanti akan berikan nomor WA saya Anda bisa Japri ketika Misalnya Anda Tiba-tiba Don Emas Dan Google Classroom Atau Anda Kesusahan untuk mengupload Maka silahkan Anda Japri Dan Usahakan Anda Upload Sesuai dengan Waktunya Misalnya soal nomor 1 Saya hanya Beri waktu sampai 13.30 Maka lebih dari itu Kalau Anda Upload Maka saya anggap Itu terlambat Jadi Usahakan Anda Selesaikan soalnya Sesuai dengan waktunya Kemudian upload 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 Lewat emas Anda terus pakai emas Lewat Google Classroom Anda terus pakai Google Classroom Kalau misalnya Anda bermasa dalam upload Silahkan langsung Japri saya BKWA atau lain Nanti saya akan tuliskan Rules-nya Tentang UTS Di grup Jadi persiapkan diri Anda Pada hari Rabu Selamat Selamat Belajar Sampai ketemu lagi Selamat